Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini lampu LHE 18W Yang mana Untuk tabung kaca pilamennya ini sudah tidak berfungsi alias sudah mati Kita akan buka casingnya Oke sahabat Inilah penampakannya ya Dalaman lampu LHE Ini tadi sudah saya buka Dan kita lepas kacanya ini Untuk melepas kaca ini bisa dengan menggunakan korek kita panasin Kayak ini Dipanasin nanti ini akan Limnya meleleh dan dapat kita Lepas kayak ini Ini kita lepas untuk kaca pilamennya karena ini sudah tidak kita gunakan Untuk selanjutnya Kita akan cek bagian drivernya ini ya sahabat Kita menggunakan alat antikonselet dan alat untuk mengecek driver Oke kayak ini ya sahabat Oke ini menyala Itu artinya driver lampu LHE ini masih normal Untuk selanjutnya Karena ini kita akan manfaatkan untuk Sebuah alat Jadi kita Memperlukan Capit buaya ya Ini sudah saya rangkai Ini capit buaya Ini kita kasih kabel Kayak ini ya Oke Kita memerlukan Empat Kabel kayak ini ya sahabat Kabel Sekaligus Capit buayanya Kita sambung kayak Di video ini Oke ini yang dua Kita akan kelupas Untuk Kabelnya ya Kita kelupas kabel Kabelnya Oke dan ini telah terkelupas ya sahabat Ada empat Capit buaya Dan kabel Yang telah kita rangkai Kayak ini ya Selanjutnya Ini kita masukkan Dua-dua Ke lubang Cap Gasing lampu LHE ini Oke Untuk selanjutnya Ini ada empat pin Yang ada pada Dripur lampu LHE ini Kita sambung kayak ini ya sahabat Kita lilitkan Kabel yang Sudah kita kasih Capit buaya ini Oke kita lilitkan semuanya ya kabelnya oke sahabat ini penampakannya ya setelah kita lilitkan untuk selanjutnya kita tutup untuk lebih kuatnya kita kasih solder ya sahabat kita solder maksudnya kita kasih 5 supaya kuat ini selamat menikmati oke setelah kita kasih timah selanjutnya kita kembalikan lagi dripper ini kita masukkan kita tutup oke sahabat inilah ya untuk rapian bisa dibuat sendiri ya bagaimana untuk rapinya ini contoh saja dan untuk manfaatnya ini khususnya untuk mengecek kaca filamen ya kayak ini apabila kita menjervis lampu jadi kita harus mengecek ini kaca filamennya dan drippernya untuk mengecek kaca filamen ini kita membutuhkan alat seperti ini ini dengan catatan kita tidak mempunyai ini multitester ya kita cukup dengan menggunakan alat yang kita ragai sendiri kayak ini kita akan coba ya sahabat ini ada kabel empat di kaca filamen ini kita japitkan dua-dua ya sahabat oke oke kayak ini ya sahabat jadi kita japitkan dua-dua kita coba ke alat anti konslet oke ini nyala itu artinya kaca filamen ini masih bagus jadi kita bisa mengecek dulu kaca filamennya sebelum memperbaiki lampu yang mati oke ini alat untuk mengecek kaca filamen dan kita tidak mempunyai multitester oke sahabat demikianlah yang dapat saya bagikan mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih telah menonton video ini jangan lupa like comment share dan juga mensubscribe mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dapat dibahami akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati